Tercatat, tidak kurang dari 1047 mahasiswa diduga jadi korban perdagangan orang. Berikut ceritanya. Mabes Polri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman mahasiswa magang ke Jerman melalui program Fair in Job. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengingatkan masyarakat bahwa sesuai peraturan, kampus, dan lembaga pelatihan tidak boleh mengirim mahasiswa magang ke luar negeri. Direkturat Tindak Pidana Umum Baleski Mabes Polri Brigadil Jenderal Johandani Rahajopuro mengatakan kasus ini bermula dari laporan empat mahasiswa yang sedang mengikuti program Fair in Job mendatangi kedotaan Republik Indonesia di Jerman. Kata Johandani, setelah dilakukan pendalaman, hasil dari KBRI mengungkap bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia. Tiga kurang dari 1.047 mahasiswa diduga jadi korban perdagangan orang ini. Johandani mengungkapkan, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGN dan PT.SHB dan harus membayar pendaptaran sebesar Rp150.000 dan Rp150.000 untuk membuat Letter of Acceptance. Para mahasiswa juga harus membayar dana talangan sebesar Rp30.000.000 sampai Rp50.000.000 yang dipotong dari penerimaan gaji setiap bulan. Setiba di Jerman, para mahasiswa diberikan surat kontrak kerja dalam bahasa Jerman oleh PT.SHB untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Para korban diminta menjalankan Fair in Job selama 3 bulan, mulai dari Oktober 2023 sampai Desember 2023. PT.SHB menjalankan kerjasama dengan universitas dan mengklaim Fair in Job masuk ke dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka juga menjanjikan program magang yang dapat dikonvensikan menjadi 20 SKS. Dalam hal ini, DTPDUM Baris Krimabes Polri telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Seluruhnya warga negara Indonesia, 2 orang berada di Jerman. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantah magang di Jerman itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Diakui PT.SHB pernah mengajukan izin program tersebut, tapi ditolak karena tidak sesuai prosedur, yaitu melalui KBRI atau Kedubes Negara Tujuan. Johan Dhani menjelaskan, tindak pidana tersebut dilakukan dengan modus pengiriman program magang mahasiswa ke negara Jerman melalui program Fair in Job atau kerja paru waktu saat libur semester. Diketahui sebanyak 1.047 mahasiswa diberangkatkan untuk program ini dan dibagi dalam 3 agen tenaga kerja di Jerman. Berdasarkan penuturan Johan Dhani, pengungkapkan kasus ini berawal dari laporan Kedudutan Besar Republik Indonesia di Jerman. Disebutkan ada 4 mahasiswa yang mendatangi KBRI karena program magang tersebut. Para mahasiswa dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mengakibatkan mahasiswa tereksploitasi.